Halo Sahabat Historian. Selamat datang di channel Histori Nusantara. Malahayati adalah salah seorang pempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Ayahnya bernama Laksamana Mahmud Shah. Kakeknya dari garis ayahnya adalah Laksamana Muhammad Said Shah, putra dari Sultan Salahuddin Shah yang memerintah sekitar tahun 1530-1539M. Adapun Sultan Salahuddin Shah adalah putra dari Sultan Ibrahim Ali Mugayat Shah, 1513-1530M, yang merupakan pendiri Kerajaan Aceh Darussalam. Pada tahun 1585-1604 Masehi, dia memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saigil Mukamil Alauddin Riayat Shah IV. Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale, janda-janda pahlawan yang telah syahid, berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda tanggal 11 September 1599. Dalam penyerangan itu, duel satu lawan satu antara Malahayati dengan pemimpin Belanda Cornelis de Hootman tak terhindarkan. Malahayati yang bersenjatakan rencong dengan gagah berani melawan Cornelis de Hootman yang bersenjata pedang. Keberanian dan kepiawaian Malahayati menggunakan senjata rencong membuat Cornelis kelabakan hingga akhirnya tewas di tangan Malahayati. Dia pun mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati dikenal juga dengan nama Kemalahayati. Ia dilahirkan di Aceh Besar pada tahun 1550 Masehi. Pada masa kanak-kanak dan remaja ia mendapat pendidikan istana. Malahayati masih berkerabat dengan Sultan Aceh. Ayah dan kakeknya berbakti di Kesultanan Aceh sebagai Panglima Angkatan Laut. Dari situlah semangat kelautan Malahayati muncul. Ia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya dengan menempuh pendidikan militer jurusan Angkatan Laut di Akademi Baitul Magdis. Perundingan itu adalah upaya Belanda untuk melepaskan Frederick de Houtman yang ditangkap oleh Laksamana Malahayati. Perdamaian itu terwujud. Frederick de Houtman yang juga saudara Cornelis de Houtman yang tewas dalam duel dengan Malahayati dilepaskan, namun Belanda harus membayar ganti rugi kepada Kesultanan Aceh. Laksamana Malahayati juga menjadi orang yang menerima John Lanchester, Duta Utusan Ratu Elizabeth I dari Inggris. Laksamana Malahayati meninggal dunia pada tahun 1615. Makamnya terletak di Desa Lamreh, Kecamatan Kueng Raya, Kabupaten Aceh Besar. Laksamana Malahayati mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 2017 bersama dengan tiga orang lainnya. Sekian ya Sobat untuk video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, agar sejarah Nusantara dapat diketahui oleh masyarakat luas. Support dari kalian sangat bermanfaat bagi kami, agar kami semangat untuk membuat lebih banyak konten-konten tentang sejarah Nusantara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.